Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ati Maria Bonsai Tetap bersama Mbak Ati Maria menyabarkan tani bonsai Langsung dari Kabupaten Pati Kali ini saya ada kegiatan ya Ini bagaimana melihat reposisi bahan bonsai Yang digunakan kali ini adalah bahan bonsai waru India Barangkali rekan tani bonsai belum tahu Waru India merupakan waru yang sangat mudah mengecil Ciri khasnya adalah berdaun hijau Full hijau ya Dari ujung daun muda hingga daun tuanya berwarna hijau pekat Tetapi memiliki ciri khusus yaitu lebih tebal daunnya daripada bahan bonsai waru lainnya Nah bahan waru ini merupakan programan dari Pak Bambang dari Kabupaten Pati Selama 2 tahun Terlihat di sini bahannya cukup ekstrim dengan tekukan tajam ya Itu adalah salah satu keunggulan dari bahan waru Yaitu mudah sekali dibentuk dan pembesaran juga cukup cepat dan tidak bandel Tidak rewel dan cukup bandel maksud saya Oke bagaimana reposisi ini kita coba untuk menaikkan di salah satu media sementara Atau pot sementara yaitu menggunakan pipa air Pipa air ini berfungsi sebagai tempat bagaimana nantinya akar ini tumbuh memanjang ke atas Atau katakanlah sebagai akar langit ya Atau biasa disebut exposed root Ya jadi nanti kita menampilkan gaya akar yang cukup tinggi dari permukaan pot datar Jadi terlihat tanaman ini atau bahan ini menjuntai dari atas jatuh bawah seperti itu Sangat ekstrim sekali ya rekan tani bonsai Dan nantinya pot ini atau media sementara ini akan diisi full dengan media tanam yang memang benar-benar subur Penggunaan media tanamnya tentunya menggunakan kompos Yang biasanya dipakai adalah sekam yang sudah busuk Atau nanti entah penggunaan dari langsung menggunakan pasir malang Yang sangat rekomendasi sekali ya digunakan sebagai bahan bonsai Seperti ini setelah bagaimana dicoba untuk melakukan reposisi pada bahan bonsai waru Terlihat sekali ya rekan tani bonsai sangat berbeda sekali dari posisi semula Nah bisa kita lihat disini rencana penggunaan media yang akan digunakan menggunakan media sekam Sekam yang digunakan merupakan sekam yang sudah busuk tentunya Karena sangat gembur dan baik sekali jika digunakan sebagai bahan bonsai Nah saya sahabat rekan tani bonsai yang baru saja berkabung dengan channel ini Yang baru saja melihat konten-konten saya dan melihat video ini terbaru Jadi saya harapkan rekan tani untuk klik subscribe dulu dan kenalan sama saya Mbak Ati Maria Tentunya dengan klik loncengnya juga sekalian silahkan di klik dulu Jadi nanti insya Allah kita menampilkan konten-konten atau video-video terbaru rekan tani bonsai tidak ketinggalan Juga saya harapkan selalu untuk komentar yang positif bersifat membangun Kemudian like juga agar channel ini segera berkembang Gitu aja terima kasih Dan kita bisa lihat disini ya Bahan bonsai ini merupakan bahan bonsai milik dari Pak Bambang dari Pati Jawa Tengah Gitu aja yang sudah berkabung Akhir kata saya ucapkan terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton